The monster has coming Sekarang sudah saatnya kita mulai mereview alat-alat audio gear Yang sudah levelnya profesional untuk keperluan Musik production, recording, or even live maybe Dengan mereview 3M external ini yang bernama Warm Audio TB12 Soundbeast Selamat datang kembali di channel 333 Music TV Bersama saya Fathur, channel yang membahas tentang audio dan musik production rules Kita memakan store yang menyediakan alat untuk keperluan audio musik production Live streaming, live performance, dan keperluan audio lainnya Kita punya offline store-nya di Jalan Jupiter Tengah 1, nomor 22 Kota Bandung Kita juga punya online store-nya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada Kalau teman-teman ingin menanyakan audio tools lebih dalam Bisa scan barcode di samping saya ini Sudah terhubung dengan customer service kami di WhatsApp Jangan lupa untuk subscribe channel 333 Music TV Bunyikan button loncengnya Follow juga TikTok dan Instagram kita di at333music Sebelum kita bahas ke produknya Ini adalah alat yang dimana kita bisa menambah kualitas audio Terutama untuk recording lebih bagus lagi Lebih profesional lagi, dan lebih solid lagi tentunya ya Bisa jadi Karena dalam proses recording yang biasanya kita menggunakan audio interface Dimana audio interface itu sudah memiliki preamp built-in-nya sendiri di dalamnya Yang memang sudah bersatu dengan analog to digital converter-nya juga Nah, untuk kali ini Membahas tentang preamp eksternal Ini adalah sebuah pengganti Preamp built-in yang biasanya terdapat di audio interface Kita alihkan ke preamp eksternal Supaya mendapatkan karakter yang lebih dapat, detail yang lebih dalam, dimensi audio yang lebih kaya lagi Dan juga hal-hal yang membuat kualitas audionya jauh-jauh lebih baik Inilah pengganti preamp dari built-in 3M untuk audio interface Beberapa video yang sebelumnya juga saya sudah mereview Untuk preamp eksternal seperti Akron TMP6 Atau juga MP73 EQV2 Preamp yang built-in yang hybrid dengan British style EQ Atau juga pernah dari satu brand sendiri dari Warm Audio Yaitu WA-12 Yang dimana itu juga enak banget Dan sekarang ini dia Kita muncul lagi preamp yang sudah berbentuk outboard prosesor rack audio Ini Warm Audio TB12 Sound Beast Sebuah dual voice microphone preamp Dengan single style microphone USA preamp Membahas mengenai workflow untuk penggunaan dari preamp ini Sebetulnya ya ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu juga ya Kalau memang teman-teman sudah melihat beberapa pembahasan audio subter eksternal preamp Atau juga di konten kita ada yang membahas preamp sebelumnya Workflow pemasangan dari preamp ini cukuplah mudah Jika teman-teman menggunakan satu unit audio interface Tentu saja dia dihubungkan langsung dari preampnya Microphone masuk ke preamp lalu outputnya dia menggunakan kabel trs biasanya masuk ke audio interface langsung ya Tapi kalau misalnya di studio-studio besar atau studio-studio yang flow-nya itu dia lebih banyak Tidak hanya audio terus saja tapi bisa masuk ke mixer atau ada audio output prosesor lainnya Itu juga bisa dengan tetap yang paling awal untuk masuk itu yaitu adalah preampnya Ada audio interface yang punya fitur send return Itu untuk ketika kita mau masukin microphone input yang sudah build in preamp audio interface-nya Tapi desain terlebih dahulu mungkin untuk diolah EQ-nya atau diolah kompresornya Dan kembali lagi ke preamp jadi signal flow terdapat audio prosesor ini tetap preamp yang paling awal dulu Setelah selanjutnya kita bisa menambahkan EQ atau kompresor dan lain sebagainya Nah untuk workflow yang studio profesional itu biasanya mengandalkan yang pertama masuk preamp Bisa juga kita masuk ke EQ kompresor setelah itu mungkin ke style kompresor yang lainnya juga Nah bisa kita masuk ke mixer dulu untuk mendapatkan analog saturation-nya mungkin ya Atau kalau misalnya di plugin-plugin replikanya itu seperti NLS Nonillion Summer Yaitu simulasi untuk mendapatkan sound yang lebih warm dengan karakter yang mirip dengan input mixer Mixer yang besar-besar biasanya ya yang seperti SSL dan lainnya sebagainya Nah dalam output mixer ini dia diteruskan kembali ke alat yang bernama analog to digital converter Nah analog to digital converter ini fungsinya dia hanya merubah signal analog menjadi data digital Berupa audio yang ada di dalam komputer di software yang bernama DAW Oke seperti itu signal flow-nya tapi kalau menggunakan audio interface ini simple aja Langsung dari preamp masuk ke audio interface Di dalam box pada preamp dari WA-12 warm audio tone piece ini cukup simple aja Satu unit dari preampnya WA-12 sudah ditambah dengan kabel power AC-nya juga Dan dia dapat manual book serta sticker Austin Texas Baiklah untuk fitur yang ada di depan dari tampilan warm audio WA-12 tone piece ini Dia punya desain yang warna hitam ya Tapi ininya seperti motif metalnya menarik Oke di bagian kiri disini ini untuk microphone input Dan juga ada opsi untuk instrumen inputnya Ketika button seperti high Z atau line ini dinyalakan Maka otomatis microphone input disini akan mati ya Jadi aktifnya hanya instrumen saja Mau input untuk instrumen pakainya yang high Z Mau input untuk line input pakainya yang lain saja Selanjutnya ini phantom power untuk menyalakan koneksi microphone condenser Lalu selanjutnya disini ada dari pad button Untuk pengurangan gain sekitar minus 20 dB Biasanya kalau menggunakan microphone yang untuk mencapture Alat percussion atau energy source yang lebih besar Cocok banget pakai pad button ini Selanjutnya disini adalah polarity reverse ya Ini berhubungan dengan phase juga Dan gak kalah pentingnya juga ada High pass ya atau low cut disini Ini sekitar nyampe 80 Hz Kalau misalnya dirasa ingin menghilangkan Atau mengeliminasi frekuensi yang lebih ngesap atau rumble-nya ya Di bagian parameter yang di tengah ini Adalah tone control Kita bisa menggunakan dua settingan untuk discrete amplifier-nya Kita mau pilih yang clean atau yang vintage disini Dan kita juga bisa menambahkan karakter tone-nya sekitar 6 dB Ini bukan gain tapi lebih meningkatkan clarity-nya ya Selanjutnya ini ada capacitors Untuk pemilihan mau di clean Dengan opsi dinyalakan Tapi kalau di off-kan ini dia sedang di opsi vintage Lalu ada juga bypass ini sekitar minus 8 dB Untuk pengurangan levelnya Dan disini kita ada pemilihan untuk output transformer-nya Steel atau nickel Ini steel Kalau kesebelah kanan Nickel Setelah itu Di bagian ujung disini Ada opsi untuk gain dan saturation-nya Di knob gain ini Dia untuk menaikkan Seberapa jumlah gain yang ingin dimasuki Setelah masuk Tinggal kita opsi aja untuk output-nya Mau seberapa banyak level-nya Dan ada LED view meter Juga power button on-off Untuk menyalakan unit dari WA-12 WA-TB-12 ini Kalau dari sini kita bisa mulai dari sebelah kanan dulu Untuk microphone inputnya Ini ada opsi yang di bagian belakangnya ya Jadi ada di bagian depan Dan juga bagian belakang Ini sama aja Tinggal mau opsi masukin yang mana Microphone input lewat sini juga Ada instrument atau line input disini Tapi saya sarankan kalau untuk instrument Baiknya yang depan aja Karena dia opsinya kalau di belakang untuk line in saja Nah ini dia Ada insert untuk receive dan send Jadi ketika microphone input masuk ke sini Kemudian ada teman-teman menggunakan output processor berupa equalizer Ataupun compressor Bisa di send terlebih dahulu ke unit tersebut Lalu diolah compressor atau EQ nya Kemudian output dari output processor yang di luar itu Masuk lagi dia dikirim ke receive disini Sehingga tetap menggunakan preamp disini Dan masuknya outputnya tetap lewat preampnya juga Dan ini dia dua opsi Balance output dan juga output yang lain ya 6,5 mm Bisa di RS juga dia balance Atau pakai kabel XLR disini Langsung aja dikirim ke audio interface Ke sound card ya Atau ke analog digital converter nya juga Dan disini juga ada switcher untuk AC power juga Dan ada input power nya juga Oke kalau untuk routing Ini aku menggunakan Evo 4 ya Tapi ini aku lagi menggunakan microphone condenser WA47JR Masuk ke audio interface dahulu Untuk routing ke preamp nya Sebetulnya dari microphone audio interface disini Kita perlu masukin dulu aja ke sini Nah nanti dari output di bagian belakang Routing interface Kita menggunakan kabel TRS Atau TRS lagi Nah yang ini Nah ketika microphone sudah masuk ke bagian depan misalnya ya Lalu di bagian belakangnya Kita pilih yang bagian output nya Output Kemudian ini masuk saja ke audio interface langsung Nah Dan nanti Dia tidak perlu dibesarkan gain nya dari sini Dari audio interface nya Yang perlu dibesarkan adalah Volume output dan gain yang ada di Knop-knop disini nih Nanti kita bakal coba juga Baiklah saat ini Saya sedang menggunakan microphone condenser dari WA47JR ya Microphone condenser dari Worm Audio juga Tapi untuk koneksi saat ini Aku lagi menggunakan masuk langsung Direct ke audien EVO 4 disini nih Channel 1 disini Jadi audio kualitasnya tuh Seperti yang teman-teman denger disini ya Ada grafiknya juga Dan Ya karakternya seperti ini Ini cukup natural juga Dia Treble nya juga dapet gitu ya Low nya ya lumayan High nya juga agak lembut Tapi Kalau kita coba langsung masukin ke WA12 gitu ya Sekarang unit nya kita coba Nyalakan dulu Oke Kemudian Untuk input ini nya Yang microphone nya Saya pindahkan ke sini nih Kita matikan dulu Dan Oke Ini dia Koneksi dari Microphone 3M WR12 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 Gokil banget Karena Sound nya ternyata enak ya Ini gain nya aku udah di jalum jam 12 Kemudian output nya juga jam 12 Kalau kita Ke angka 3 bisa banget Nah seperti ini jadi lebih hangat lagi ya audionya Di gain dan saturation nya juga ya Nah disini teman-teman bisa adjust juga Dan Oke Ini kita berada di settingan vintage tone control Tapi sebelum ke tone control disini Kita coba fitur yang ada disini ya Seperti misalnya Pad minus 20 dB akan seperti apa Seperti ini ya teman-teman Jadi Makin mengecil gain nya Level nya juga Dan kita kembalikan ke normal lagi Jadi seperti ini Lalu untuk Polarity reverse nya Seperti ini juga Ini kalau misalnya di zoom di audio Itu dia jadi ngebalik ya Tapi kalau kita dinormalkan lagi Dan ada high pass filter nya disini 3, 2, 1 Ini kerasa lebih Ngecut ya Di bagian Rumble nya Jadi bisa lebih fokus Terutama kalau misalnya mau Input Vokal Dan ya seperti ini 3, 2, 1 Ini lagi mati Dan 3, 2, 1 Ini sedang Menyala Sip Seperti itu ya Saya matikan lagi Selanjutnya Kita sedang di Settingan tone controller Di vintage Tapi bagaimana Kalau kita masuk ke Clean 3, 2, 1 Cek 3, 2, 1 Oke Di headphone ini terasa Sedikit bersih Betul ya Yang asalnya itu warm banget Terasa lebih bersih Sekarang di clean Kita coba ke vintage lagi 3, 2, 1 3, 2, 1 Nah Ini kerasa banget nih Rasa saturation warmnya gitu Vintage nya gitu Ketika di clean lagi Cek 3, 2, 1 Nah ini bersih lagi ya Oke Ini cukup terdengar Sedikit jelas ya Kalau di headphone monitor Yang sedang saya pakai Dan Ketika settingan di vintage Atau di clean ya Kita coba untuk Tambahkan tone Untuk Di Plus 6 dB Nah jadi Tone nya seperti ini 3, 2, 1 Ini sudah pakai tone Tambahan Dan Kalau misalnya dimatikan 3, 2, 1 Oke Seperti ini ya 3, 2, 1 Oke Menambah clarity ya Sedikit Lalu ini untuk settingan kapasitornya Dia di Vintage Tapi kalau misalnya jadi clean Dia jadi seperti ini Tag 3, 2, 1 Oke Kemudian kita kembalikan lagi aja Ke Vintage Lalu ada bypass Minus 8 dB 3, 2, 1 3, 2, 1 Lalu disini Ini ada Oke Oke Seperti itu 3, 2, 1 Oke Ini untuk minus 8 dB Jadi berkurang audionya Kita Nyalakan lagi Dan ini sedang di steal Bagaimana jika di Nickel 3, 2, 1 Oke 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ini lagi di steal Kita ke nickel 3, 2, 1 Cek 3, 2, 1 Seperti ini ya Gainnya bisa dikurangi Atau ditambahkan Level outputnya juga bisa ditambahkan Atau dikurangi Seperti itu Menarik ya Dimensi audionya Lebih terbuka lagi Dan ya Lebih profesional lagi Untuk kualitasnya Lebih solid lagi Enak banget Terima kasih telah menonton! 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 mengenai external preamp yang keren banget, memang monster sekali ya, WA-12 Soundbeast dari Worm Audio ini, mengubah dimensi audio, bahkan sekilas seperti mengubah audio yang biasanya terdengar, sudah cukup bagus, menjadi sangat bagus, dan sangat enak untuk didengarkan, ataupun diproses setelah audio ini tercapture dengan menggunakan external preamp ini worth it, untuk keperluan professional recording yang benar-benar mengejar kualitas, menambah rasa saturasi, membuka dimensi audio, dinamika, atau karakternya juga, ataupun ya untuk memenuhi beberapa frekuensi yang kurang, juga bisa menggunakan microphone preamp dari Worm Audio WA-12 ini, untuk mendapatkannya teman-teman bisa di store kita aja, Triple 3 Music karena kita menyediakan alatnya yang betul-betul hadir ya sesuai dengan fisik, ada untuk harganya, pertanggal video ini dibuat yaitu di Rp10.500.000 memang cocok dengan kualitas yang sangat bagus banget dari Tone Beast WA-TB-12 oke, kalau begitu sekian pembahasan dari Triple 3 Music TV seputar preamp dari Worm Audio Tone Beast WA-TB-12 saya fatur mohon maaf bila ada kata atau pembahasan yang agak kurang, mungkin teman-teman bisa tambahkan di komen juga atau juga ada hal-hal yang keliru bisa teman-teman koreksi juga atau ingin menambahkan sesuatu juga silahkan komen juga ya terima kasih sudah menyimak video pembahasan ini sampai beres saya Fatur dari channel Triple 3 Music TV sampai jumpa lagi di video pembahasan yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa lagi di video pembahasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati